Oke di video kali ini disini saya akan coba buat tutorial bagaimana cara mengganti resolusi Nah sebelum nanti kita ganti resolusi disini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan Yaitu kita harus aktifkan terdahulu aplikasi resolution change ini teman-teman Hal ini sama seperti set edit kita harus menggunakan script dulu untuk unlock atau untuk bisa akses aplikasi resolution change ini teman-teman Seperti itu Nah disini alatnya itu adalah LADB dan juga debugging nirkabel Nah di video sebelumnya saya sudah perlihatkan bagaimana cara untuk mengkoneksikan debugging nirkabel dengan aplikasi LADB Seperti itu teman-teman ya Jadi di video kali ini disini saya akan coba praktekan ulang dan langsung coba menggunakan scriptnya untuk mengaktifkan aplikasi resolution change ini teman-teman Oke Oke selanjutnya disini kita akan coba aktifkan dulu untuk debugging nirkabelnya dan juga LADBnya kita akan koneksikan terlebih dahulu teman-teman Nah disini langsung saja masuk ke pengaturan oke Nah ini dia langsung saja masuk ke bagian setelan tambahan dan ke opsi pengembang teman-teman Nah disini langsung saja kita aktifkan debugging nirkabel karena untuk debugging USB setelan keamanan disini saya sudah aktifkan ini di video sebelumnya Teman-teman bisa simak terlebih dahulu ya ada trik-trik khusus untuk debugging USB setelan keamanan ini Oke di video sebelumnya Oke disini langsung saja kita akan coba masuk ke debugging nirkabel ya ini kita aktifkan Seperti itu Nah bentar ini kita aktifkan dulu Nah seperti ini Pastikan teman-teman smartphone yang akan kita pakai untuk unlock atau akan dikoneksikan dengan LADB itu harus terkoneksi dengan jaringan wifi Kalau tidak ada jaringan wifi ini tidak bisa teman-teman ya Oke ini izinkan Nah ini sudah tercentang Selanjutnya teman-teman klik di bagian debugging nirkabel ini ya Seperti ini Oke ini sudah Selanjutnya kita coba masuk lagi ke bagian LADB nya teman-teman Kita klik Sini kita buat untuk split screen seperti ini Ya kemudian dengan si debugging nirkabel ini Kemudian kita pasangkan perangkat dengan kode pemasangan seperti biasa Ini dia kodenya kita masukkan teman-teman ya Disini ini untuk port dan ini untuk piring kodenya Oke 35627 ya 35627 Oke selanjutnya disini untuk kode wifi nya 093600 093600 Oke kita langsung saja klik Oke Nah ini dia teman-teman Halo world ya Ini langsung terkoneksi Ke LADB nya teman-teman Ini mudah sekali kan Nah ini tidak susah lah seperti itu ya Ini proses debugging nirkabel terhubung Oke selanjutnya disini Ini kita buka saja semuanya ya Oke ini kita buka seperti ini Nah pastikan jangan dulu di exit Untuk di bagian settingan Tadi ya Untuk debugging USB nya Ini kita masukkan script nya teman-teman Ini saya sudah siapkan script nya Seperti ini ya Nah ini Kita copy paste saja Seperti ini Kemudian kita Salin Oke Dan kita langsung masuk ke LADB Kita klik disini ya teman-teman Kemudian Kita pastikan saja Tempel Nah Ini jangan lupa Di cek dulu ya Untuk script nya Oke Sebentar sebentar Nah ini kita cek dulu Jangan sampai ada spasi disini ya Nah spasi Dan ini juga PM Grandcom Draco Resolution Change Android Permission Secure Nah ini salah nih teman-teman Hati-hati Kurang E ini ya Secure setting Oke ini sudah Nah selanjutnya disini teman-teman Kita tinggal enter saja ya Nah ini sudah Kita tinggal tekan enter saja Oke Nah kalau tandanya seperti ini Ini sudah bisa kita pakai teman-teman ya Ini tidak ada Panjang kesini ya Nah ini tidak ada tulisan dan lain sebagainya Gitu kan Sini ini Kalau seperti ini Ini berhasil Nah sekarang ini kita keluar dulu Dan kita langsung saja masuk ke aplikasi Resolution Change ya teman-teman Nah Kita sudah bisa dan tidak ada tulisan lagi sekarang Tadi sebelumnya itu ada tulisan kan Harus memasukkan dulu script seperti itu Nah ini sudah bisa teman-teman sekarang Karena tadi sudah kita aktifkan Seperti itu dengan menggunakan LADB script nya Oke kalau misalkan nanti teman-teman disini sudah selesai ini Smartphone nya wajib di restart untuk nanti kita bisa edit resolusinya teman-teman Oke disini kita sudah berhasil untuk unlock aplikasi resolution changer ini Tadi ya memasukkan script yang disediakan oleh aplikasi ini di aplikasi LADB Seperti itu teman-teman Untuk prakteknya aplikasi ini nanti saya akan bahas di channel Wahyu Zekra tentunya Nah disini saya hanya memberikan teknis tutorial bagaimana cara untuk unlock nya Oke next video di channel ini saya akan coba menggunakan aplikasi selanjutnya Untuk cara mengganti resolusi ini Karena ada 2 aplikasi disini yang harus menggunakan script LADB teman-teman Jadi jangan lupa subscribe biar nanti tidak ketinggalan informasinya terkait tutorial-tutorial Android yang lainnya teman-teman Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton